Yo, what's up brother? Welcome back to my vlogs, Gorilla Rocks channel sama gue Bob Skapulet Yup, karena ini kita akan unboxing dus putih di depan gue ini Ini adalah Air Jordan Air Jordan berapa? Jangan kemana-mana, jangan di skip Tonton terus vlog gue, sampai habis Yup, seperti yang gue bilang tadi, kita akan unboxing kardus putih ini Nah, sekarang lo bisa lihat, ini adalah sekotak Air Jordan Ini adalah Air Jordan 33 Kotaknya gede, kita akan lihat sepatunya kayak gimana Jadi, setau gue ya, Air Jordan 33 itu adalah Air Jordan seri terakhir dari Jordan number Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 33 Dan 33, itu adalah Air Jordan yang terinspirasi sama dunia penerbangan Makanya yang ketika dia nongol yang OG-nya kemarin tahun 2018 Yang ready to fly, yang warnanya metallic gold, putih, ada hitamnya dikit Nah, itu yang OG-nya Cuman, gue gak tertarik mau beli yang OG-nya Karena, waktu itu gue udah punya banyak sepatu yang warna putih Nah, gue nungguin yang ini nih Yup, ini adalah Air Jordan 33 University Red Artinya, 99% warnanya merah Nggak usah basa basi, kita langsung buka Lihat dulu kardusnya ya Depannya begini Warnanya doh, cakep banget sih Di samping sini, lo bisa lihat nih, ada tulisan Engineer for Flight Engineer for Flight Di depannya juga ada Engineer for Flight Karena nunggu dia terinspirasi dari dunia penerbangan Oke, kita buka Cuman ada logo Jordan ini Dengan sport UV Ada lingkaran Logo Flight Oke, kita buka-buka Oh, gila baunya Anjir, udah enak banget baunya Kayak lo gak makan Indomie Panas-panas di puncak Nah, ini kayak gini dalamnya Ini dalamnya warna merah, cakep ya Ada Jordan-nya di sini Merah, ada Jordan-nya di sini Lihat, ini adalah University Red Artinya dia totally warna merahnya 95% Kita kasih dulu ya Wih, lihat dong Warnanya silver Dia kayak plastik gitu Kayak yang buat manasin kue Kalau biasanya pakai kertas Jordan 33 itu pakai ini Silver, di sini ada tulisannya AJXXX123 Artinya basa hormawinya 33 Gua baca kebalik ya Design and engine Of the EXX Specification for flight Yap, nah dia nih Nah, ini ada ini-ini Ini ada kayak Selembar Petunjuk penggunaan Di Jordan-Jordan sebelumnya Gak ada yang pakai petunjuk penggunaan Tapi pernah gua di Jordan Guen 3 Left 5 Gua pernah buka yang ada sertifikatnya Yang Jordan Guen 3 Left 5 Tapi yang ini, dia ada ininya nih Jadi kayak ini kan buat Lazy systemnya ya Buat ngencenginnya Ini ada ginian nih Ada giniannya Ada giniannya nih Cuma kartu gini doang Gak ada apa-apa lagi Oh my god Baunya, baunya Bawa karet men Ya pasti baunya gak bawa Ngelem-nglem bikin mabok Ini baunya Aduh Lihat, kita lihat Ah, ini dia sneakers-nya Seperti yang lu bilang University Red tuh banyak merahnya Kalau lu bilang ini Red-Red tuh banyak hitamnya Black and Red Tapi ini lebih banyak merahnya Jadi mungkin dibilang University Red Kayak gini nih Ini sebelah kanan ya Nah, ini sebelah kirinya Gak ada apa-apa lagi Kosong Kosong ya Kosong ya Pada pilihnya siap ya Nah, masukin Kotaknya gak ada apa-apa lagi Cuma ada tulisan ini Oke, kita terusin dulu Oke, kita pantengin Ini dia sneakers-nya Sneakers ini dijual Sekitar 175 dolar Atau kalau di Indonesia itu Sekitar 2,9 juta Sekian Hampir 3 juta Kurang cobaan Kalau gak salah ya Dan dia itu sudah Kalau gak salah Sudah ada sih Di beberapa Sneakers store di Indonesia Lo bisa dapetin ini Ini tuh rilisnya baru 2019 Kalau gak salah Pertengahan Januari deh Dirilisnya Dan gue dapetnya sekarang Februari Karena Baru sempet Belinya sekarang Ini ada Ganjelannya Dalamnya ada lagi Ada lagi Ini ada logo Flight Jordan Seperti yang lo lihat Kalau lo lihat Ini agak complicated Bahannya agak banyak Gak cuman Biasanya Biasanya Mesh apa-apa Ini campurnya Ada sedikit mesh Di sini ada Kayak apa namanya Kulit Gak tau ini kulit asli Bukan Baunya sih Bau Sinteris ya Bau kulitnya Terus Di sini nih Yang hitam ini Ini sebenernya Motifnya menyerupai Kayak Elephant print itu ya Tapi ini lebih kayak Gloss Gloss gitu Nah kayak gini nih Kalau lo lihat nih Bawahnya Bawahnya begini nih Jadi dia cuman Transparan Karena warna merah Jadi kata merah Terus ini ada kayak Logo Jordan Ini tuh kalau lo tarik-tarik gini Dia bakal muter nih Karena racing systemnya Lo lihat nih Ini pull Ini buat marik Nah ini buat Kalau buat lepas Eject-nya tuh disini Ada tulisan Eject Kalau lo lihat tuh tulisan Eject Jadi disini Eject Fokus Eject Terus gini ya kali ya Eject Nah liatnya tulisan Eject-nya Tarik Oke Nah Bagian yang sebelah sini Itu tuh gak dijahit nih Ini kayak bahannya Apa ya Ini kayak sweat Sedikit sweat Ini tuh dilem Nah ini dijahit Dan keren ini Disini tuh dipunya jahitan Kayak apa ya Jahitan tuh XXXXX Semua sini nih Kalau dilihat da deket tuh XXX Nah bagian belakangnya Detail belakang ini kayak sofa Kayak Apa namanya Kayak kue wajik Neki air Nah yang gue masih Bingung Ada yang tau gak Ini garis-garis ini Maksudnya apa Kalian tau komen ya Gue gak tau nih Ini garis-garis ini Maksudnya apa Gue gak tau Kayak ada Mungkin maksudnya Tiga-tiga ya Satu dua tiga Satu dua tiga Mungkin ya Segini kalian Tiga-tiga Bener gak Gue gak tau nih Ini Garis ini Maksudnya apa Entah Tiga-tiga Atau apa Nah di dalamnya Kalau lo liat Ini ada tulisannya Air Jordan XXX AJ Ini adalah Air Jordan XXXXR Jordan Yang lo bisa liat Air Jordan Depannya ada logo ini Dan ini Ajib banget Jadi dia ada dua Nah bagian dalamnya ini Ini tuh sebenernya Bagiannya agak karet Jadi Walaupun dia Gak kenceng-kenceng banget Dia tuh udah karet Jadi dia udah agak bakalan Kenceng Di sisi sebelah Kiri dalam Ini ada velcro Buat masin kenceng yang lagi Nah dia nyambung ke velcro bagian dalam Jadi velcro-nya ini Oh nih velcro-nya ini Dia ngikat sampai dalam Kesebelah sini Ini kalau lo buka Ini tuh velcro-nya ke dalam Saran gue Kalau lo pake buat main basket Lo beli yang fit Kaki nomor 44 Lo beli 44 Tapi kalau kaki nomor 45 Beli 45 Tapi kalau lo buat Jalan-jalan kece Menurut gue Lo beli yang Satu nomor lebih besar Dari nomor yang lo pake Atau kalau lo dapet ukuran spesial Misalnya 45,5 Atau 44,5 Itu jarang Tapi kalau lo bisa dapet ukuran itu Itu bagus Lebih enak Lebih gede sedikit Itu lebih bagus Nah Ini-ini yang gak enak Ini sih gue beli pake nih Tapi menurut pendapat gue Dia akan ada masalah nih Kalau gimana nih Talinya nih Lessing system ini putus Nah gue gak tau nih Ini bakal benerinya dimana nih Kalau putus nih Karena ini kecil banget nih Amat tali BH aja Ini lebih kecil lagi nih Jadi dia lebih apa ya Jadi bahaya banget nih Kalau putus nih Tapi feeling gue sih Kalau putus Tidak bisa dipake Cuman akan agak longgar Paling lo ngencengnya dari velcro-nya Ini juga dijahitnya Jahit Apa namanya Zigzag Nah ini kain Dan dia tembus Oh iya dia kain nih Jadi dia ada Ada rongga udara Disini Jadi kalau ini lo pake Basa-basa dikit Dia bakalan ke dalam Pastinya Karena disini Gak ditutup sama Bahan yang Kayak Sintetis kulit gini Terus Disamping sini ada tulisannya juga nih Ada design and engineer To the exact specification for flight Nah ini warna merah Kurang lebih kayak gini Sneakersnya Nanti Gue bisa plototin Nih Di belakang sini juga ada Gue gak tau ini apa ya Ada Ada plastik Terus ada kayak Garis Kayak apa namanya Sinyal ya Ini maksudnya apa Mungkin Yang ini Sama yang ini Kalau temen-temen ada yang tau nih Lo pada tau Lo kasih tau gue Ini maksudnya apa ya Gue juga gak tau Dan yang ini Juga maksudnya apa Gue gak tau Oh iya Disini di bagian tumit lo Di bagian mata kaki Dia ada ganjalan Busar yang lebih tebal Di bagian dalam sini Sama di bagian Engkel belakang yang tebal Mungkin Lebih safety Kalau lo main basket Ya Kurang lebih kayak gini Sebenernya gue Gue tuh Lebih suka warna merah Hitam Karena dengan Lo liat sendiri Gorilla Lox Itu merah hitam Dan Ini adalah warna Chicago Bulls Yang warna ini Sebenernya Saya ada putih sedikit Tapi ini gak ada putihnya Sama sekali Dan ini Biasanya gue suka Custom sepatu Gue ganti lacingnya Tapi ini gak bisa Diganti lacingnya Jadi cuman Begini doang Dan ini bahaya Kayaknya kalau Sampai putus Baunya masih bau baru Belum bau jempol Oke banget Jadi kalau Lo pencinta Jordan Saran gue Lo mesti punya Yang Series 33 ini Entah Color waynya warna apa aja Tapi menurut gue ini Must have Jadi lo mesti punya Oke Tonton vlog gue Yang lain Jangan lupa Subscribe Share Kalau suka video gue And see you And bye 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 Jangan lupa like